Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan yang maha asa Amin Selamat datang di channel Arena Gato Baiklah teman-teman Dalam video kali ini saya akan sharing mengenai penggunaan aditif untuk BBM diesel atau solar Ini adalah produknya ya teman-teman Ini adalah produk dari Hardshats Secret Namanya ialah Hardshats Secret Everyday Diesel Treatment 6-in-1 Fuel Booster EDT Atau biasa saya sebut dengan HSS EDT Baik ya teman-teman ini adalah produknya HSS EDT ini ya teman-teman Dia mempunyai beberapa manfaat Antara lain dapat meningkatkan angka setanah Pada BBM diesel itu hingga 7 poin Kemudian dia dapat membantu atau meningkatkan keiritan konsumsi bahan bakar Juga dia meningkatkan daya lumas bahan bakar itu sendiri hingga 26% Sehingga dapat mencegah dari yang namanya itu penumpukan kotoran dan juga keausan pada struktur internal saluran bahan bakar Aditif ini juga membersihkan injektor Dia juga mencegah terbentuknya karat di dalam sistem bahan bakar Kemudian aditif ini membantu memisahkan air dari bahan bakar itu sendiri Sehingga memudahkan kita untuk membuangnya Air yang sudah dipisahkan ini mengendapnya di dalam water sediment tank Dan manfaat yang terakhir yaitu dia membantu menjaga stabilitas bahan bakar diesel itu sendiri Bila teman-teman perhatikan Pada bagian atas jerigen kecil kemasan ini Ada yang namanya tuh semacam kayak botol kecil ya ini ya teman-teman Jadi botol kecil ini adalah penakarnya Satu botol kecil ini penuh itu isinya lebih kurang 30 ml Nanti akan saya tuang ke dalam tanki BBM Oke kita lanjut ngisi BBM dulu ya teman-teman Berhubung ini BBMnya deck saya ini tinggal hampir separoh lagi Kita akan isi dengan deck Kita tuangkan aditifnya Terima kasih telah menonton! BBMnya sudah diisi full Ini langsung kerasa ya teman-teman Perubahan pada performa mesin itu Engine running itu lebih smooth Saya pakai deck Namun menurut saya lebih smooth Ketimbang tidak menggunakan aditif ini Dan juga untuk responsifitas tarikannya Kita tes Wow mantap Iya Jadi dia emang lebih enak ya teman-teman Tarikannya Ini juga berkat adanya setana booster Setan booster ya bukan setan itu maksudnya Tapi angka setana Jadi setan booster ini dia membantu menambah ya Meningkatkan angka setana pada BBM solar Sehingga pembakarannya menjadi lebih cepat Maka gak heran ya performanya Atau tahanannya ini kerasa Instant banget gitu Lebih mantap aja gitu tarikannya Udah pakai deck Dikasih aditif pula Wow mantap Kalau bicara soal keiritan bahan bakar Saya belum bisa menyimpulkan ini teman-teman sekalian Karena saya kan menggunakan kendaraan ini Sehari-hari di dalam perkotaan Dimana lalu lintasnya itu Kondisinya itu sangat dinamis Kadang bisa jalan Kadang ngacet Kadang merayap-merayap Nah model-model seperti ini Jadi gak bisa saya simpulkan Akan lebih pas nanti kalau ada kesempatan Saya tur keluar kota Mungkin itu akan lebih enak menguji untuk konsumsi BBMnya Kalau untuk saat ini Saya mohon maaf Belum bisa menguji Untuk keiritan BBMnya ya teman-teman Setelah menggunakan aditif ini Tapi setidaknya ya teman-teman Setidaknya Untuk gambaran performanya tadi Mestinya dia bisa lebih irit kan Karena yang namanya performa meningkat itu Ya mestinya dia juga membantu Meringankan engine load pada saat sudah jalan Sehingga beban kerja mesin itu Dia cepat menjadi ringan Merayap lagi Well so far so good Jadi saya memang udah lama ya teman-teman Menggunakan aditif ini Semenjak saya Meminang Chevrolet Captiva ini ya Kecuali pada saat saya membawa Mobil ini Dari Jakarta ke Palembang Yang melewati tol waktu itu Itu saya gak menggunakan aditif sama sekali Tapi saya menggunakan DEX Dan saya uji untuk konsumsi BBM Captiva ini Ya dapatnya 1 banding 17 Seperti yang teman-teman bisa saksikan Pada video saya Yang membahas tentang Konsumsi BBM Chevrolet Captiva Jadi begitulah ya teman-teman Kesannya Atau impresi menggunakan aditif HSS EDT ini Jadi menurut saya memang nyata Benar adanya manfaat Yang dirasakan setelah menggunakan Aditif HSS EDT tadi Baiklah teman-teman Itu saja yang dapat sharing Dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Saya mohon maaf Apabila masih terdapat kekurangan Di sana sini Baik dalam kualitas video Maupun cara penyampaian saya Yang mungkin ada kata-kata Yang kurang berkenan di hati teman-teman Atau menyinggung perasaan teman-teman Sekali lagi mohon dimaafkan Silakan teman-teman like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini dapat terus berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh